Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya herbalscape nah pada video kali ini kita akan membahas mengenai ornamen aquascape ini mouspelia dengan java fan teman-teman tapi ada java pena tipe-tipe mini teman-teman ya bukan tipe-tipe yang besar-besar ke teman-teman nah kayunya dari apa bang kayunya dari kayu santigi ada santigi ada juga rasa malah jadi tergantung sesuai stok aja temen-temen ya untuk yang ada dan yang pastinya kayunya sudah tenggelam nah ini karena kira rendam dulu di ember selama satu minggu nah biar rendam di ember biar bersama dengan rokbit yang sudah besar-besar eh biar zat aninnya cepat di serap teman-teman ini adalah cara terbaik dan cara alami yang cepatnya temen-temen ya enggak pakai obat-obatan gitu oke kita bahas aja sebelumnya mohon maaf seminggu sempat ada video lalu tidak ada lagi video karena lagi lagi banyak terserang penyakit flu teman-teman ya flu nya flu berat lumayan karena angin ini anginnya kencang banget teman-teman akhir-akhir ini apalagi di awal Januari ini sempat hujan ya diberitabik turunin nih beri keberkahan hujan sampai lebih hujan ya jadi kitanya fisiknya nggak siap akhirnya terkena semuanya teman-teman tuh di untuk teman-teman yang masih sehat jangan lupa untuk ikhtiar dengan berbagai macam obat atau berbagai macam herbal yang penting untuk teman-teman bisa kita sehat kembali Oke kalau gitu eh sebelumnya ini kayu sebelum karena kayunya model kayu santigi yang pasti kayu patahan seperti ini ini dia nih ada santigi dan rasa mala dan kayu santigi uniko kayu santigi santigi dan kayu rasa mala dia patahannya pasti ada berbonggol juga berbonggol kecil teman-teman itu uniknya dan eh jadi karena ada bonggol kecil kita bisa rias dengan menggunakan mouse pelia nah ini mau usah diapain bang mau usah diikat diikat aja diikat gitu nih karena kebetulan tripodnya lagi nggak ada jadi saya nggak bisa langsung praktekkan teman-temannya yang pasti ini diikat dengan menggunakan benang jahit teman-teman jadi teman-teman ikat dengan benang jahit sampai sudah terikat semuanya baru itu khas ada spot yang masih kosong masukkan java fan mini java fan salah sebut saya mini java fan langsung diikat juga dikat kembali dengan menggunakan benang jahit gitu Nah kalau ada yang tanya bang bedanya java fan sama mini java fan apa bedanya di ukuran aja tapi jenisnya sebenarnya sama sama cuma di ukuran aja teman-teman dan biasanya kalau yang mini java fan itu dia cenderung lebih terkena air teman-temannya kayak makan java fan itu adanya di pinggir-pinggir kali atau sungai ya teman-temannya di pinggir-pinggir sama kayak buce palandra cuma bedanya kalau buce palandra itu ada di air terjun ada di Kalimantan teman-teman Nah kalau penjava fan adanya di pulau jawa gitu di pinggir kali nah kalau yang kecil-kecil seperti ini nih kecil-kecil seperti ini biasanya dia terrendam di bagian daunnya segini ini teman-teman nah selebihnya dia darat gitu dan kalau darat itu biasanya besar darat-darat itu bisa sebesar ini teman-teman ini nih dan cir dan kalau airnya juga pasti juga ada yang besar juga kalau misalkan Hai eh si daratnya besar seperti ini airnya pun juga akan besar juga teman-teman gitu tapi kalau dari awal daratnya atau emersinya kecil mini nanti airnya juga akan ikutan mini juga teman-teman itu nah seperti ini nih nih ini tapi ini sepengalaman saya nanti kalau teman-teman ada gimana info ternyata mini bisa jadi besar itu tolong kit di share di kolom komentar teman-teman ya nanti akan coba saya telusuri juga saya tanya sama petani langsung ataupun penakaran java fan apakah benar bisa dibesarkan tapi kalau sekolah teman-teman saya kalau darat saya pernah darat itu ditaruh di ember seperti ini teman-teman ember tanahnya bener-bener tanah yang udah diolah maksudnya diolah diberi pupuk media tanam khususnya pupuk kompos lalu full dengan pupuk dari repecan aquascape lalu pasir malang kita masukkan jawa jawa fan teman-teman jawa fan kecil lalu enggak lama kemudian setelah satu bulan dia tumbuh besar teman-teman itu jadi kepon hias jatuhnya tapi setelah ada yang lihat ya diambil dibeli itu kejadian mungkin dua tahun yang lalu itu kejadian itu mungkin kalau saya dua tahun lalu udah punya akun YouTube mungkin udah saya share ke teman-teman itu karena dua tahun yang lalu itu baik darat maupun air itu laris teman-teman seluruh tanaman aquascape dan pasti banyak dicari itu kalau sekarang kan sesuai ini kebutuhan aja teman-teman jadi kalau butuhnya si jawa fan ini udah disetting seperti ini ya seperti ini kalau mentahannya jarang gitu jarang banget yang minat gitu teman-teman kecuali udah disetting di kayu dibatu itu lebih banyak minatnya makanya ini ini solusi aja teman-teman juga teman-teman bingung yang jawa punya jawa fan punya kayu patahan udah gini aja lalu diikat gitu teman-teman oke kalau gitu ini saja video dari saya nggak bisa panjang-panjang dulu teman-teman teman-teman ya karena masih lumayan sakit tenggorokan sama-sama flu berat ini teman-teman masih ya semoga teman-teman yang sakit juga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan dan menjadi lebih kuat lagi kalau gitu jangan lupa di di like lalu juga di subscribe dan juga di notif loncengnya agar semuanya video terbaru dari saya kalau gitu salam khaniasi Indonesia salam akoscape Indonesia dan salam hobi air Indonesia wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh